Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Abai Teha Dan hari ini saya akan setting untuk inverter LSI G5A Dengan mengaktifkan jog frekuensi Yang mana untuk jog frekuensi ini sangat diperlukan sekali Untuk perbaikan suatu mesin yang macet Artinya untuk mesin bisa diincing dengan pelang Bisa start dan stop selama tombol start ditekan Ini tombol starnya yang telah saya rakit atau telah saya pasang Untuk kabel di NO Dan untuk di terminal inverter Kabel telah tersambung untuk warna merah dan kuning Kita dekatkan untuk sambungannya dari tombol ke inverter Agar jelas Untuk kabel kuning ini common Kemudian untuk merah ini P2 Untuk setting jog frekuensi Dan untuk P1 belum diaktifkan Nanti kita coba aktifkan untuk running frekuensi Untuk penyettingan Seperti biasa di akselerasi kita setting 3 second Kemudian untuk decelerasi 1 second Untuk drive setting 1 Karena menggunakan fungsi terminal kabel Dan untuk frekuensi setting 0 Untuk penyettingan menggunakan keypad inverter ini Kemudian untuk fungsi input terminal kabel Kita cari parameter i17 Ini untuk terminal P1 Setting 0 Untuk running Dengan speed forward Dan i18 Untuk terminal P2 Setting 26 Untuk aktifkan jog frekuensi Kemudian untuk setting dari jog frekuensi ini Di F20 Ini frekuensinya 10Hz Nanti kita setting setelah dites Ini speed dari Impactor untuk running 40Hz Dari terminal P1 Dan dari jog frekuensi tadi Setelah dilihat 10Hz Kita coba untuk jog frekuensi dulu Kita coba tekan Tombol start Ini 10Hz Kemudian kita coba lepas lagi Dan kembali lagi ke posisi running Pada Dalam keadaan posisi off Untuk penyettingan Dari jog frekuensi ini Tadi di F20 Ini 10Hz Ini 10Hz Kita turunkan menjadi 5Hz Agar lebih lambat Untuk putaran motornya Setelah diturunkan Setelah diturunkan Kita coba di Tekan lagi Untuk tombol start Dan frekuensinya berubah menjadi 5Hz Langkah berikutnya Langkah berikutnya kita tes Untuk terminal P1 Untuk running Kita pindahkan Kabel merah Dari posisi P2 Ke P1 Untuk running Dimana untuk running Speed Dengan frekuensi 40Hz Dan untuk jog frekuensi Frekuensinya 5Hz Setelah di setting tadi Kita coba untuk running Dari P1 Tekan tombol start Ini 40Hz Kemudian kita coba Lepas kembali Untuk P1 Sudah berfungsi Kita kembalikan lagi Ke P2 Untuk Jog frekuensi Kita start Ini frekuensinya 5Hz Lebih lambat Dari Posisi running Penyetingan Imperter Untuk Running Dan jog frekuensi Setelah selesai Kita coba Tutup lagi Untuk Imperter ini Dan Mudah-mudahan Video ini Bisa Berguna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati